Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video unboxing gitu ya Sebenernya ini bukan video tutorial ya ya namanya juga unboxing gitu kan bukan tutorial Tapi maaf aja kalau misalnya bang melenceng dari judul channelnya ya gak apa-apa gitu ya Karena disini saya juga mungkin ingin membahas sedikit gitu tentang apa yang akan saya unboxing ini gitu ya Jadi saya itu tadi baru beli gitu ya baru beli ini PS3 gitu ya PS3 nya PS3 Slim Nah kalau misalnya kalian bertanya gitu kok kardusnya warna putih gitu Jadi saya ini membelinya dengan kondisi pre-owned ya Jadi kalau misalnya pre-owned itu berbeda dengan refurbish atau mungkin apa ya Jadi kayak kalau refurbish itu kan kalau misalnya pengertiannya itu jadi barang yang rusak terus dibenerin lagi gitu kan Jadi kalau misalnya barang yang rusak terus dibenerin lagi ya saya takutnya rusak lagi gitu ya Jadi saya beli barang yang belum pernah servis sama sekali gitu ya Jadi disini dari go payless ya go payless dan ini saya PS3 Slim ya PS3 Slim yang serinya 25 Walaupun banyak yang bilang anti-yellow ya dan walaupun saya gak percaya juga sih ya tentang anti-yellow itu Dan disini harganya lebih murah daripada refurbish gini pak ya Kalau misalnya anda beli barang bekas silahkan atau mungkin beli barang yang second silahkan Tapi kalau misalnya barang yang udah pernah rusak atau pernah dibongkar Saya saranin enggak deh karena ya kalau misalnya rusak nanti ya takutnya rusak lagi gitu ya Kalau misalnya udah pernah rusak gitu Dan ini kan belum pernah rusak nih belum pernah rusak jadi saya beli aja ini gitu Dan harganya harganya jauh lebih murah pak Kalau misalnya yang 25 ini ya seri 25 Kalau misalnya saya cari Tokopedia itu harganya sekitar 2 juta sampai 2 juta setengah ya Dan kalau misalnya saya beli di toko online ya di GoPaylessnya Disini ada GoPayless pokoknya kalian cari aja di Tokopedia gitu ya GoPayless Itu harganya cuma 1,5 ya itu udah dapet seri 25 Jadi bisa dibilang seri 25 ini kalau misalnya saya lihat gitu ya lihat-lihat Itu adalah seri yang paling dicari ya Dan harganya cuma 1,5 tapi saya beli 1,9 karena saya beli di GS Shop di Bandung ya Kalau misalnya kalian tau juga sih di BEC ya Dan gak usah banyak ngomong aja disini kita akan langsung charge aja unboxing ya Kita akan langsung saja buka gitu ya Saya juga tadi udah dites ya sebenarnya cuma saya lupa Dan gak tau juga isinya apa aja dapetnya ya Dan disini ada kabel power ya Tapi kabel powernya ini 2 ya Jadi kalau misalnya kalian tau juga Kalau misalnya di PS4 itu ada kabel power yang 3 ya Saya saranin yang 3 Kenapa? Karena bisa membuat unitnya lebih awet Jadi kalau misalnya kalau kata penjualnya esoknya itu pas waktu itu ya pas saya beli PS4 Jadi kalau misalnya kabel yang 3 itu Kalau misalnya sebelum kena ke PSnya rusaknya itu kabelnya dulu yang rusak Cuman saya juga gak tau kenapa bisa kayak gitu ya Dan disini juga saya dapet stick ya Sticknya ini Cuman ini kita akan tes ya Kalau misalnya saya lihat Sih ini kayaknya sticknya Ori ya Jadi pokoknya beda deh Kalau misalnya stick yang Ori Fabric gitu ya Atau mungkin yang es ini aja bukan Ori Fabric ya Kayak KW gitu ya KW dengan yang ini ya Ini berbeda banget gitu ya Ini lumayan gitu enak Empuk gitu dipegangnya tuh Gini juga empuk gitu Ini empuk gitu kan Ini empuk Dan disini Mungkin gak tau ya Mungkin apakah memang kayak begini atau gimana gitu ya Coba disini Saya akan pilih lampunya dulu ya Apakah memang kayak begini atau gimana ya Saya juga gak tau sih yang aslinya kayak gini atau gimana Tapi kalau di tulisannya itu Ya ini adalah free on ya Jadi free on ini Sekali lagi bukan yang rusak Tapi ya free on itu istilahnya ya second lah ya Second tapi masih bagus gitu Disini ada sticknya warna merah Satu Disini ada apa-apa lagi ya Ada Oh dapet dua pak sticknya ya Dapet dua disini Yang satu lagi warna hitam Padahal saya berharap dua-duanya gitu ya Warna hitam Dan kalau misalnya dilihat disini Serinya seri Z ya Sama ya Kemungkinan ini Memang bener Ori gitu ya Tapi memang enak sih pak Bener Ini sticknya emang enak gitu Untuk dipegang Tapi gak tau juga ya Saya mungkin nanti mainnya akan pake Stick PS4 gitu ya Disini ada bondnya gitu ya Ada juga gansi juga Dan ini ada gagansinya Dan Disini ada apa nih Oh Ada Oh ini ya Ada ini ada buku Sebenernya ini bukan buku ya Ini seperti kertas panduan gitu Ya kan Ini petunjuk penggunaan PS3 Ya ini ada Gopayless nya juga Dan Disini depan atau belakang Jadi ini kayak Ya kayak Semacam Kayak lokasi-lokasinya gitu ya Kalau misalnya kalian Mau tau gitu Silahkan dibaca disini Ya kan Ada petunjuknya juga Ini ada tulisan penting Pastikan TV yang digunakan Tidak bermasalah Pada bagian konektor Ada ini atau AVI nya Menghubungkan kabel ke TV Yang bermasalah Akan menyebabkan Arus DC yang tidak stabil Dan bisa merusak Kedua perangkat TV dan konsol Jadi Harus stabil Pak ya Ini Pokoknya Jangan bermasalah deh Di bagian konektornya ya Dan Apa nih Oh Ini dapet kabel USB ya Cuman kayaknya Ini juga ORI juga ya Cuman pre-on juga Tapi kalau misalnya Saya lihat disini Kayak berkarat gitu ya Ada lagi gak Apa lagi nih Ini Oh Dapet HDMI pak Jadi ini ada HDMI nya ya Ada HDMI nya disini Tapi HDMI nya juga Kayaknya Priawan juga ya Maksudnya Dan kalau misalnya Kalian TV nya Gak punya HDMI gitu Kalian bisa pake TV AVI gitu ya Dengan ini Dengan 3 warna ini Sepertinya Hanya itu doang ya Dan tidak ada Buku panduan Sepertinya Sepertinya Itu juga Mungkin disini Kita akan langsung saja Buka ya Oke disini Kita akan pindahin dulu Si stick nya ya Karena lumayan Ngehalangan gitu ya Kita akan tarik Oke Dan ini tidak dibungkus Karena tadi udah dibuka juga ya Di Di GS shop nya sebenarnya Tapi saya lupa sih Gak apa Lebih ke apa aja Dapatnya Ini kita akan lihat ya Tapi ini PS nya masih Anget ya Tadi karena dipake juga ya Main angry bird Di GS shop nya Dan sini kita akan Melihat Sudah tidak ada lagi Sepertinya Oke Sudah kosong Disini tinggal kita Cek juga ya PS3 nya Kondisinya seperti apa Disini kita akan Pindahin ke sini ya Oke Jadi disini Kondisinya Kalau misalnya Kalian bisa melihat Disini ya Kondisinya bisa dibilang 70-80% ya Jadi ada Seperti ini Ya kan Dan disini ada Mungkin ini hanya kotor Mungkin nanti saya akan Coba bersihin juga Dan disininya Lumayan ya Lumayan masih Bagus juga Belakangnya mungkin Ada ini Go Payless Ya kan Disini Tapi untuk harddisk Kalau gak salah disini ya Jadi kalian kalau misalnya Mau ganti harddisk Bebas gitu ya Tapi Masalahnya nih Masalahnya itu Kok saya seperti Melihat segel ya Bener Ada segelnya Jadi disitu ada Semacam segel Kalau misalnya kalian lihat Ada segelnya Jadi Kalau misalnya harddisknya Tidak bisa Sepertinya tidak bisa Tidak bisa diganti gitu ya Untuk masa garansi Mungkin Ya gak apa-apa lah Garansi gak ada juga Saya gak jadi masalah sih Dan Kondisinya disini Lumayan mulus ya Disini mulus Tapi Mungkin disini gak keliatan ya Lampunya jauh Nah Disini ya kan Disini ada Semacam den gitu ya kan Dan mungkin Ini yang Bermasalahnya hanya Atau mungkin Yang Kondisinya kurang Bagus gitu ya Secara fisik Sebenarnya Saya gak jadi masalah sih ya Untuk masalah Fisik kurang bagus Yang penting Dalemannya bagus Nah jangan sampai Luarnya bagus Dalemnya ancur gitu ya Jadi saya jangan sampai Kayak gitu lah Jadi Saya pinginnya Dalemnya bagus Sebenarnya Kayak begini Karena kalau misalnya Kalian main Karena kan Kalau main juga Kalian gak akan Lihat terus gitu PS nya Dan kalau misalnya Mau diganti Bisa aja Di casing PS3 Slim ini Kalau gak salah Harganya 200 ribuan ya Dan lumayan juga sih Ini lumayan mulus sih Untuk saya gitu ya Dan harganya ini Sekitar 1,5 1,5 juta Kalian bisa dapat Di GoPayless Di Tokopedia Cuma saya gak di-enox juga sih Kalau misalnya Kalian penasaran Silahkan cek Tokopedia nya Harganya 1,5 Dan kalau misalnya Yang Toko online biasa Itu kalau gak salah Harganya 2,5 Jadi kalau misalnya Kalian Beli di GoPayless Harganya Murah Dan barangnya Ori Dan kalau misalnya Refurbish Sekali lagi Saya bilang Saya takutnya Nanti tiba-tiba Ada apa-apa Kalau misalnya Ada apa-apa Ya kacau juga Misalnya Tiba-tiba Yellow Ya ribet juga Dan Kalau misalnya Saya beli Di GE Shop Gitu ya Kenapa Karena Kalau misalnya Rusak Gitu ya Itu bisa Langsung ke Bec aja Gitu ya Langsung ke GE Shop Langsung di service Gitu bisa Kalau misalnya Kalian beli online Misalnya Contohnya Di toko game Yang tidak resmi Refurbish Gitu ya Itu takutnya Rusak Mereka angkat tangan Gak mau tanggung jawab Gitu ya Takutnya kayak gitu aja sih Dan Ya kalau misalnya Kalian masih Mau belanja Di tempat yang Online Atau mungkin Ya saya cuman Ngasih saran sih Cuman kalau misalnya Kalian mau nurut Silahkan Enggapun ya Nggak jadi masalah Menurut saya ya Dan mungkin Setelah video ini Akan ada Konten-konten PS3 ya Di channel ini Dan ya Ditunggu aja ya Untuk videonya Semoga kalian sabar aja Nunggu videonya Dan jadi cukup segitu doang Untuk videonya Jangan lupa untuk like Dan subscribe Seperti biasa Nama saya Saya Dato Rampak Sehat Dan thanks for coaching Bye-bye Sub indo by broth3rmax